Loncar ke TKP, siap, 8-6. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Jadi sore ini kita ada rencana kegiatan yang mana di Jalan Kena Sandan ini sebelum kita ke tempat kejadian. Berawal dari informasi tentang adanya seseorang yang dicunggai menyimpan narkotika jenis sabu. Kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak Atef tembelnya di sini. Mengawasi orang yang akan masuk dan orang yang keluar dari jauh. Diawasi secara umum, nanti palungan. Yalen memantau terus. Kalau begitu dia pacar masuk, ikut masuk. Saya bersama anggota pada saat itu melakukan pengintaian di sekitar rumah yang diduga memiliki sabu tersebut. di sekitar apinya kanan ini. Misalkan. Terus, terus. Itu membeli anggotanya. Itu membeli anggotanya ya? Iya. Ya, di sebelah kiri kita ini sudah kita tempatkan anggota yang menyamar seperti tetangganya. Yang diduga sebagai pemilik narkotika jenis sabu. Di depan kita, ada anggota kita yang sudah menyamar. Alhasil dari temuan yang didapat dari hasil penyelidikan itu dapat dipastikan bahwa rumah yang diduga memiliki sabu tersebut adalah di pintu barak nomor dua. Mas, posisi di mana? Saya di rumah tetangganya. Menurut pengamatan sabuan, apakah ada tanda-tanda yang dapat kita tindakan duti atau bagaimana? Sementara ini ada posisi kurangnya hidup penyelidikan anda. Tapi untuk rumahnya cuma ada anak yang nggak tahu di baraknya atau di rumahnya kita belum bisa memastikan ada posisi orangnya. Oh, belum ada ya? Dari tetangga juga nggak ada melihat dia sehari ini keluar apa nggak gitu. Oke, berarti kalau begitu usahakan lebih silan lagi karena kita belum mendapatkan informasi atau yang ini. Untuk sementara kita hentikan dulu. Kita tindak lanjuti besok. Siap, nanti saya pasang orang dulu guys. Setelah ini merapat ke tempat persiapan tadi ya. Terima kasih telah menonton! Pada saat ada seseorang perempuan keluar dari pintu nomor dua ini, langsung kita cegat. Kita bawa kembali masuk. Masuk, masuk. Masuk, dua-duanya masuk mana? Masuk mana? Iya, masuk. Duduk. Tapi taruh, tapi taruh. Tunggu? Sudah, taruh ini, taruh ini. Ini dia taruh ini, ngapain? Ini dia taruh dulu, taruh dulu. Kamu duduk, kamu duduk. Duduk, kamu duduk. Kamu duduk. Kamu duduk juga. Ditemukan seseorang yang diduga pelaku yang memiliki narkotika jenis sabun. Ambil saman ini? Kedua. Bapak? 0,088. Ini setiap berapa nih? Yang? 13 juta. Ini ada bong. Di dekat tempat tidur yang bersangkutan ditemukan bong. Terus ditemukan kat sabu tersebut uang sejumlah 13 juta. Menurut yang dituka pelaku ini, uang ini akan dibayarkan sebagai DP. Di dekat tempat tidur. Sabu, alhamdulillah. Kemudian nanya, kemudian di. Ini WP. Berapa, berapa? Dua on. 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 Nah, kita mau jujur lo naku. Tingbangan nya dimana ya? Tingbangan. Jujur aja ya. Jangan. 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 Setelah kita melakukan pengeledahan lengkap dengan pramuktinya, kemudian di sekitar rumah yang diduka pelaku ini terdapat motor. Tidak. 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 Hai. Tidak. Siapa nih? Tidak. Hah, kamu punya ini motor siapa? Itu kamu. Tidak. Mana lagi? Ini kamu beli atau dikasih sama dia? Terhadap orang yang diduga pelaku ini yang berinisial S. Pada saat dilakukan penggeledahan, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Karena dia sudah menyadari kebetulan yang bersangkutan ini sudah merupakan residivis. Jadi baru saja kita amankan seseorang atas apa? Inisialnya sur, atas kepemilikan sabu-sabu seberat kurang lebih. Seperempat kilo, dua ratus gram kurang lebih. Lebih tadi banget, kita temukan. Yang menariknya di sini, tersangka ini sudah residiv. Saat ini tersangka sedang menjalani pembebasan persyarat. Karena dia terakhir tertangkap tahun 2017, dengan hukuman 4 tahun lebih. Saat ini dia sedang pembebasan persyarat, dan kemudian kita tangkap lagi. Baru keluar 6 bulan yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.